PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Montainering berasal dari kata dasar montain yang memiliki arti gunung. Secara sederhana, istilah ini dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas atau kegiatan pendakian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang. Aktivitas yang dimaksud biasanya bertujuan untuk mencapai satu titik tertentu dan melewati berbagai kondisi alam di lintasannya. Montainering sendiri kemudian dibagi ke dalam beberapa klasifikasi berdasarkan tingkat kesulitan dan teknik dasar yang digunakan, yaitu walking, high walking, trekking atau hiking, kemudian scrambling, dan terakhir adalah climbing. Klasifikasi climbing masih dibagi lagi menjadi rock climbing dan snow ice climbing. Untuk klasifikasi climbing, dibutuhkan beberapa peralatan pendukung khusus. Teknik montainering atau climbing sendiri merupakan aktivitas pendakian pada tebing yang curam yang tak lagi bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Gerakan merayap pada tebing dengan memanfaatkan celah harus dilakukan untuk bisa melanjutkan perjalanan. Pada prakteknya, climbing dilakukan pada dua medan berbeda. Pertama adalah tebing batu dan kedua adalah pada tebing es atau salju. Keduanya sama-sama memerlukan pengalaman dan kemampuan yang mumpuni. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan kegiatan penataran montainering terpusat Satuan Jajaran Kostrad tahun ajaran 2024 dengan tujuan untuk mengakredisasi dan mengstandarkan kemampuan para pelatih montainering di Satjar Kostrad agar dalam melatihkan materi-materi montainering terhadap prajurit dapat sesuai dengan sasaran yang diinginkan sesuai bujuk dis montainering Angkatan Darat. Sehingga mampu mewujudkan prajurit yang tangkas dalam kegiatan montainering yang dipergunakan untuk melintasi berbagai rintangan alam dan buatan dengan melewatkan pasien dan barang dalam kegiatan montainering untuk mendukung tugas pokok. Kostrad bersama dengan Vertical Rescue Indonesia melakukan kegiatan tersebut di Makoyonif Pararider 305 Tengkorak, Karawang dan Tebing Gunung Rungking, Karawang pada tanggal 13 hingga 25 Mei 2024. Para peserta berasal dari satuan jajaran Kostrad yang terdiri dari tiga divisi. Sebanyak 40 peserta mengikuti kegiatan yang dimulai pada tanggal 13 Mei dengan mengikuti upacara di Tower Panjat Dinding Makoyonif Pararider 305 Tengkorak. Selepas upacara pembukaan, para pelatih dari Kostrad langsung memberikan materi-materi tentang montainering. Selanjutnya, beberapa materi dari Vertical Rescue Indonesia diantaranya ialah pengenalan alat-alat dalam climbing. Materi diberikan oleh instruktur dari Vertical Rescue Indonesia. Pengenalan alat ini bertujuan untuk lebih mengetahui fungsi serta kegunaan alat-alat tersebut. Masih di lokasi yang sama, materi selanjutnya ialah teknik menuruni medan terjal. Materi ini diberikan oleh para pelatih dari Kostrad. Terima kasih telah menonton! Kemudian materi ini dilanjutkan dengan teknik evakuasi korban di ketinggian dengan metode tandem dengan instruktur dari Vertical Rescue Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada malam hari, para peserta penataran mendapatkan materi mengenai panjat tebing dan kehidupan manusia. Materi ini disampaikan oleh Komandan Vertical Rescue Indonesia, Teddy Iksdiana. PEMANJATAN TALI TERPASANG Setelah demo oleh instruktur, para peserta kemudian mencoba implementasi materi ini dengan praktek langsung. Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang, pokok! Sekarang, mulai! 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 selamat menikmati